Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky di Superior Fanbase, kali ini gue mau review komik ya, ini Spider-Verse, ini gue juga dapat di BBW ya, Big Bad Wolf kemarin 2020 di IceBSD, ini dia ngambil dari event Secret Wars ya, kurang lebih sekitar Secret Wars setahun berapa ya, gue lupa lagi, karena gue belum baca juga ya, 2016 atau 2011 gitu, tolong komen buat yang tau Secret Wars yang baru itu eventnya tahun berapa ya guys ya, sorry gue lupa, dan dia ini dari 1-5 ya, jadi single Spider-Verse 1-5, ditulis oleh Mike Osta dan ilustrasi oleh Andre Araujo, Araujo mungkin ya, kayak orang latin gitu ya, dan ini sih, gue jujur nih agak sedikit bingung juga ini ceritanya, jadi, universe-nya ini kayak, dia itu ada di universe yang berbeda-beda gitu ya, soalnya disini kan sequensinya, kalau gue bilang sih, gue sesinya ini setelah gue baca ya, ini dia dari universe yang berbeda dari universe utama ya, jadi bukan gue sesi dari universe 616 ya, atau universe utama Marvel ya, karena kan kita tau yang gue sesi yang dari universe utama itu kan tewas ya, di tangan Green Goblin ya, kalau nggak salah ya, jadi dia ini dari universe yang berbeda, lalu, lalu, ada beberapa Spider-Man lagi ya, gabungan dari, tentunya universe-universe yang berbeda juga, jadi mereka ini berkumpul ya, secara tidak sengaja ya, jadi kayak ada ikatan gitu guys, gue juga, jujur gue baru baca Spider-Verse ini, ini komik pertama gue, yang gue baca, karena Spider-Verse kan udah, udah lumayan lama ya, jadi ini kayak mereka kayak berkumpul gitu, ada Spider-Man India, ada Spider-UK, Spider-Ham, ada yang cewek juga, ada yang tentunya Spider-Dwen ya, jadi disini, diceritakan bahwa Norman Osborn ini sudah menguasai, apa ya, pemerintahan gitu ya, pemerintahan, dan para aparat kepolisian, pokoknya dia udah sangat diktator banget ya, berkuasa, dan disini si Norman ini pura-pura baik gitu lah, mereka mau menyediakan, dia mau menyediakan fasilitas, fasilitas untuk para Spider-Man dari berbagai universe ya, tapi dibalik di semua kita tau lah rencana sebenarnya bagaimana ya, outworknya sih jujur, ini cover yang, ini keren deh, 6 Spider-Man, outworknya sendiri sih gue kurang gitu suka ya guys ya, jadi kayak gimana ya, sekilas mirip kayak gambar anak-anak gitu sih ya, sekilas tapi ya, tapi ya, it's oke sih, masih bisa dibilang oke lah ya, untuk dari segi cerita lumayan bagus, lumayan ya tapi ya, gue kasih nilai 6 dari 10 guys, tapi buat para pencinta Spider-Man, ini wajib lah kalian punya ya, ini yang paling menonjol di cerita ini ya, kalau menurut gue sih Spider-Hem-nya ya, karena ini lucu banget Spider-Hem-nya ini, kepotannya juga aneh ya, tapi coba kalian, kalau kalian beli ini, bisa tau sendiri ya, ini ending, oke, buat kalian pencinta Spider-Man, khususnya Spider-Verse ya, koneksi action figure-nya, dan koneksi aksesoris-nya lain ya, kalian wajib lah koneksi komik-nya juga ya guys, jadi biar tau, gimana sih Spider-Verse itu, universenya gimana sih, kok mereka bisa berbeda-beda gitu, oke guys, segitu dulu-dulu aja, review singkat, Spider-Verse ya, komik Spider-Verse, event Secret Wars, dari gue, di Sepertiara Fanbase, buat kalian yang belum punya, wajib ya, cepetan nih, ini lumayan bagus ya, tapi buat kalian para, fans, setia Spider-Man, wajib lah untuk di koleksi ya, karena ada beberapa, Spider-Man yang muncul di komik ini ya, oke guys, thank you for watching, please like, comment, share, and subscribe, and see you on the next episode, bye, 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 bye,